Wow, indahnya pemandangan ini Ini dia yang udah kita bikin ya Dari lama banget Dari jaman channel kita masih Subscribernya mungkin baru 20 ribuan kali ya Dan sekarang udah sampe 360 ribu Gue pas berapa ya gue? Kok lupa ya, coik? Aduh, parah banget ya aku ya Tapi kita mainin series Minecraft Kamsa Life ini Udah dari lama banget ya temen-temen ya Jadi, kali ini kita mainin lagi coy Karena kemarin aku udah voting Apakah kalian mau lanjutin Minecraft Kamsa Life-nya Atau konten-konten yang lain Dan kalian pilihnya Minecraft Kamsa Life dong Jadi yaudah deh Aku lanjutin aja Walaupun Aduh, aku udah bingung mau bikin konten gimana lagi ya Tapi yaudah, kita lanjutin aja Uh, nih Kebun binatang yang udah kita bikin Ya, ngomong-ngomong Ini kok nge-lag kita turunin dulu Udah Aduh, youtuber Subscriber udah 300 ribu juga Belum punya PC dong Sampai sekarang Nge-lag aku masih pake laptop jadu Dari jaman dulu coy Yaudah deh ya Dan juga di sebelah sini Udah ada Dolpino dan Dolpini Yang kita cari waktu itu Karena Dolpinanya ilang Oh iya, waktu itu disini tuh Isinya bukan bebek ya Isinya Itu buaya waktu itu Karena mbah Mbah Jarwo apa mbah Sarwo ya Aku lupa Itu ngasihnya buaya Dan buayanya lompat-lompat coy Serem banget Jadi aku ganti sama bebek Oke temen-temen Mohon maaf kok suaraku Agak kayak suara Logatnya Spongebob ya Karena kebiasaan deh Oh iya, jadi kemarin itu Kita mau bikinin Rumah sakit buat si Eh Mimin apa Mumun ya Aku lupa coy Trudi, kamu ngapain disitu Trudi Hei Aku lagi pinduin antena nih TV-nya purun Ya ampun Kita kan gak punya TV Trudi Gimana sih Hati-hati ya Jangan sampai kepleset aja Aduh Mumun Apakah kamu disini Oh iya Ternyata Mumun Mimin kan udah Udah meninggal ya coy Ya udah deh Kan lagi ngapain disini nih Di rumput-rumput lagi Eh Halo Sid Kita lagi Ngobrol-ngobrol aja disini Sambil Berjemur dong Eh Iya sih Tapi kenapa berjemurnya Di rumput-rumput gini Pimpin Ya kan biar gak panas-panas Banget Sid Iya Kalau Ada daunnya gini kan Agak ketutupan Jadi kayak begini itu panas Sid Yaduh Aku pikir kenapa Dasar Ini kan si Mumun dari emas Terus si Bipin dari berlian Jadi mungkin Panas banget itu ya Kalau kena panas Jadi yaudah deh Oh iya Mumun Gimana nih rumah sakitnya Ini kan aku nungguin kamu Sid Katanya mau bikinin Ah Mumun Banyak gaya aja Ih Diam aja kali Bin Orang sekolah kamu aja Sepi Nanti rumah sakit kamu Juga sepi Liat aja Ih Ngeselin ah Oke Udah-udah Jangan berantem terus Yaudah Aku bakalan bikinin nih rumah sakitnya ya Berarti kita akan bikin di sebelah sini Jadi Kamu tunggu aja Bin Eh Mumun Oke Sid Tapi pokoknya rumah sakitnya harus jalan ya Jangan sampai rumah sakitnya Bikin orang Makin Sakit nanti Makanya kamu belajar dulu Kamu Tentang pengobatan Atau gimana Malah berjemur disini Ya ampun Gimana sih Bim Eh Mumun Tenang aja Sid Aku kan punya punya kenalan Nanti aku bakal bicara kok Hei Gaya banget sih Mumun Kayaknya Temen aja Cuma si Bim Doang Oke temen Jadi kita akan bikinin Si Mumun Rumah sakit ya Tapi rumah sakitnya Nggak usah gede-gede deh Kecil aja Paling nanti juga Bangkrut Sebelumnya jangan lupa Untuk klik like Dan juga subscribe channel ini Untuk menjadi Zedaku Sehingga dengan begitu Kalian udah support channel ini Biar bisa upload Lebih sering lagi ya Dan juga jangan lupa Untuk klik tombol notifikasinya Biar nggak ketinggalan Video terbaru Dari channel Zedex Oke Thank you Enjoy the video Tapi jangan bilang Mumun ya Kalau aku bilang gini Kayaknya nanti si Mumun ngambek Halo Miko Kamu lagi apa nih Hai pak Ah Lagi gabut aja nih Ya Gimana sih Miko Kerja dong Malah Gabut gimana sih Apa mau ikut aku Papamu kemana Aku mau ke Neraka Hahaha Waduh Salam banget sih pak Iya soalnya aku Mau nyari quartz nih Buat si Mumun Mau bikinin rumah sakit Yaudah lah Kamu disini aja Bahaya juga Kalau kamu ikut Oke pak Siap Aku jaga rumah aja ya Yeay Yaudah lah Oke Dadah Miko Oke Diamond Diamond Dimanakah kamu Kita nggak punya diamond Barang banget Oh kita bawa 4 doang Yaudah deh Kita berangkat aja Ini yang udah mau rusak Apa nih Oke Kita perbaiki dulu aja deh Daripada nanti rusak lagi Oke Kita kasih satu-satu aja Ini satu Dan ini juga satu Yup Oke Kita akan berangkat temen Oh iya Panah aku lupa Kita butuh nih Kayaknya panah Ya ampun Kita nggak punya panah dong Kita nggak punya panah Dan anak panah Punya sih Tapi ini rusak temen Berarti kita jangan sampai Ketemu gas Kalau ketemu Aduh Bahaya banget itu Oke Kita bawa aja Ini kita Dan let's go Oh Gimana kalau kita ajak Bodyguard Victor the guard Mbak Apa mas ya ini ya Saya ini cewek Oh Maaf Maaf Tanya namanya Victor Kayak nama cowok ya Kita cari Yang cowok aja deh Mana bodyguard cowok Aku membutuhkan bodyguard cowok Oh Ini nih Gar Garlan Oke Pada tidur ya Ini mereka Mereka tidur aja Masih berjaga tuh Lihat Masih muter-muter ya kan Saking hebatnya ya Jadi kita ajak si Garlan ini aja Halo mas Ya pak Aku mau minta Tolong kamu Untuk temani aku Temani kemana Kita akan pergi Ke nether Gimana Waduh Waduh Kenapa harus di nether Karena aku butuh Perawatan untuk bikin Rumah sakit Terus belah sana Wah Sebenernya bisa sih Tapi Tapi apa Itu 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 apa Kamu mau Ikan nih Ikan Amkasih Ya Gimana sih Yaudah Aku bayar Pakai satu diamond Gimana Boleh Tapi satu malam aja ya Iya Satu malam Yaudah nih Silahkan Baiklah Mari kita berangkat Oke Ayo kita berangkat Ayo mas Garlan Kita harus bergegas Oke Kita berangkat sama Garlan ya Kita dorong dulu dia Kita coba dulu deh Apakah bisa Oh Kita butuh tangga nih Kayaknya nih coy Oke Kita bikin tangga dulu deh Biar si Garlan nya bisa naik ya Wup Wup Oke Sini mas Garlan Kamu naik situ Bisa gak Coba Wup Wup Wau Bisa dong Oke kita berangkat Let's go Wuuu Wauw Wauw Gila 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 Liat nih Liat nih Woi Kenapa kami disini Ya ampun Gimana Ih ya ampun Ini kan Alice Alice kan anaknya Vano Makanya dicari-cari Sampai mana Ternyata disini Gila gak tuh Siapa lagi tuh Banyak banget coy Banyak banget Banyak banget Padahal nyasar Sampai sini Mbak Kamu stay disini ya Jangan kemana-mana Tapi udah deh biarin Dia gak bakal berjauh-jauh Kayaknya Oke udah Berarti nanti Kalau udah pagi Kita akan selamatkan mereka ya Wah parah banget nih orang nih Siapa nih Junatan Oke udah Ayo Garlan Ikuti aku Nanti kita akan kembali lagi ke situ Nah ini nih yang aku cari nih mas Nah pokoknya kamu berjaga aja ya Baik pak Siap Oke Pintar Oke coy Kita akan cari ini sebanyak-banyaknya Untuk bikin rumah sakitnya Biar bisa ya warna putih gitu ya temboknya Mas Garlan Oh Mbak Mbak Saya tuh agak ngantuk sebenernya Gimana sih Yaudah sini 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 Kamu ke sini Dah Stay here Jangan kemana-mana Oke coy Anehnya adalah Disini tuh udah pagi Dan orang-orang Harusnya udah bangun kan Nah masalahnya Yang mereka tadi Yang terjebak di nether Itu masih tidur terus coy Coba ya Kita lihat Tuh kan mereka masih tidur disini Aku gak ngerti kenapa ya Mungkin Ya ini misteri Jadi Villager yang kesini Mereka tidur gitu Gak tau deh Yaudah Ayo mbak Kamu akan aku selamatkan Udah-udah Kita selamatin aja nih semuanya Udah-udah Tuh kan Kamu kenapa merem-merem sih Gak tau kenapa Disini ngantuk banget Yaudah deh Ayo-ayo Aku selamatin kalian Mungkin emang para villager ini Gak strong ya Gak kayak aku Gitu deh Kita selamatin Termasuk si Alice nih Ini kan anaknya Vano Kasian banget si Vano Aduh kita harus dorong Kesana dulu nih Eh jangan dulu Jangan dulu Oke Kayaknya kita harus jauhin dulu deh Oke Kita akan selamatkan ya Masuk situ pak Walaupun tidur Gak apa-apa Sampai sana nanti bangun Nah gitu dong Oke Sekarang mbaknya Siap-siap ya mbak Dan terakhir Alice Masih tidur aja Ya ampun Gitu deh Kita selamatin dulu deh Oke Tuh kan Alice Halo kak Halo kak Gimana Kamu tuh Barusan Tuh liat Father of Bruno and Kathleen Oh ternyata anaknya Bruno dan Kathleen Jadi dia gak ada di Rumahnya Makanya Apa sih Ya ampun Malah apa sih lagi dia Kamu tuh ngilang Alice Kamu masuk ke situ Hah Masa Iya kamu udah ngilang Beberapa hari mungkin Tapi Bruno gak cerita sih Mungkin dia takut Kalau aku marahin Ah ngaco nih kakak Ya ampun Alice Yaudah deh Serah aja Oke jadi aku udah bikin Ginian Jadi villager gak ada yang bisa Masuk kesana lagi Kecuali pintunya kita buka ya Kalau masih ada yang kesana Berarti gagal coy Kita harus bikin yang lainnya berarti Huh Kita kembali lagi kesini Mas Garlan Kamu gak ketiduran kan Halo pak Tidak Saya masih aman-aman aja pak Baiklah mas Garlan Tadi suaramu agak kecetit Apa kenapa sih tuh Oke mas Garlan Ini akan menjadi misi yang susah Waduh Jangan at Jangan at sini deh Kita lihat situ aja Waduh Jalannya susah banget sih Oke mas Hati-hati ya Disini banyak api Ya tau pak Saya kan ya liat Yailah pak Kan sini cuma Ngingetin aja Apa pak Kok Anu 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 apa Waktunya udah habis pak Ini udah semaleman eh Saya pulang dulu ya pak Loh 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 pak Pak jangan tinggal dong Bentar lagi aja pak Maaf pak Tapi waktunya udah habis Itu kan Perjanjiannya semalem Aduh Saya pulang dulu pak Ya Ngilang beneran dong dia temen Langsung celing Ngilang aja tuh orang Ya ampun Aku cari-cari dulu aja Ntar kalau udah kekumpul semua Aku balik lagi coy Oke Jadi aku udah kumpulin Dan Kita akan Bikin ya Oh iya Ngomong-ngomong Denger-dengerin suara tuh Sebelah sini tuh Masih ada ya Kalkun atau apa tuh Waktu tuh Tuh kan Masih ada ostrich Sebelah sini Dan dia udah mau mati tuh Ada Ada ayamnya juga lagi Kasian bener Udah deh Kita bebasin aja Mereka kasian banget tuh Udah silahkan keluar Ini udah jadi tangga nih Dia harusnya bisa keluar Kalau pinter ya Loh ini apa nih Ini Tipuan Coba lihat Tembus dong What Tembus pak Gimana naiknya kalau gitu Oke Kita bikin yang beneran deh Kasian banget nih ostrich Geser dulu Mau bikinin tangga gak Nah Nah gini dong Udah keluar yam Aku berbaik hati Nah gitu dong Ayamnya aja pinter tuh Bisa keluar Masa kamu gak bisa ostrich Kasian ayamnya Tinggal satu doang Darahnya Habis berantem kali Sama ostrichnya Nah Keluarkan dia Nah gitu dong Aku bebas Aku bebas Aku bebas Yeay Seneng banget ostrichnya Aku bebas Aku bebas katanya Wah seneng banget tuh ostrich Bisa jalan-jalan sekarang Atau kita bunuh aja Hahaha Jangan deh Oke Kita akan bikin Rumah sakit Untuk si Mumun Ada-ada aja tuh ya Tapi udah deh kita bikinin aja Oke Kita berangkat Jadi kita akan bikinnya sebelah sini nih Nah itu si bibin sama si mumun Di sana mereka Oke Kita akan bikin disini Jadi aku bakalan pikirin dulu deh Bangunannya gimana ya Kira-kira ya Mumun Mumun Iya sudah mau bikin ya Iya nih sudah mau bikin Tapi kita butuh kaca Jadi kamu aja yang cari kacanya ya Karena aku males Hmm Cari kaca tuh dari apa ya Kamu cari pasir Nanti aku yang bakar Pasirnya dibakar Baru nanti jadi kacang Gitu lu Ngerti gak Hah Oke nanti siap Siap laksanakan Ih Kenapa jadi aku juga Aku kan cuma nonton sih Ya ampun Gak apa-apa lah Bint Bantu si mumun Udah lah sana Berangkat Yaudah Ayo mun Udah sana berangkat Ya malah mencar mereka Gimana sih Oke Kita akan bikin Aduh ini apaan sih Kenapa ada obsidian disini Oke Jadi kita akan bikin Jalannya dulu Jadi kira-kira sebelah sini Kita akan bikin Untuk jalan ya Oke Jadi ini adalah Halaman depannya doang Jadinya gede juga Gak jadi kecil Oke Jadi Ceritanya sebelah sini Ini itu Kalau di kota-kota ya Ini untuk parkiran Mobil Tapi karena di MCA Gak ada parkiran Jadi mungkin Yang parkir Mungkin Ya Kuda mungkin ya Kudanya parkir disini Ya pokoknya itu Untuk parkiran ceritanya Oke Kita akan bikin rumah sakitnya Oke Kita akan bikin Lantainya dulu Jadi lantainya Kita pakai ini aja ya Akasia wood plank Oke Kita akan tutup sininya Terus nanti Ini kita akan isi Dengan kaca ya teman-teman ya Sebelah sini Nah sebelah sini Kita juga akan isi Dengan kaca aja deh Oke Terus Bagian atasnya Kita akan tutup aja Dengan ini kayaknya Oke terakhir kita akan tutup Sebelah sininya teman-teman Dan Digit-git deh Wup Yep Nah sebelah sini Bakal jadi Parkiran kuda Yaudah deh Kita taruh gini aja Jadi ceritanya Untuk parkiran kuda ya Akhirnya Pagi hari juga Kemarin Aku udah bikin Sampai Berkeringat-keringat Sampai truti aja Males tidur sama aku ya Iya kamu Belu banget sih Kemarin Iya habis itu Kan aku terus mandi Truti soalnya tuh Aku lagi bikin Rumah sakit Buat si Mumun Kamu jadi Bikinin dia Iya dan Ini udah mau selesai sih Ya ntar kita coba Lihat aja deh Dia gimana ya kan Ini bawa apa sih Waduh Kayaknya ketekku Masih bau nih Yaudah truti Aku mandi dulu aja Aduh Yaudah kita mandi dulu aja coy Karena Kita adalah pekerja keras Membangun Rumah sakit Buat Mumun Walaupun kita Nggak dibayar Aduh Kocak emang ya Yaudah deh Nggak apa-apa Untuk keluarga Apapun kulakukan Waduh Oke jadi Udah kelihatan tuh Dari sini Aku bakal kasih lihat ke kalian ya Yang udah aku bikin Kayak gimana Jadi Kita akan kesana coy U Oh Gimana Kalau ini aku bikin jalan aja Sebelah sini Ya aku bikin jalan aja Oke aku bakalan bikin Sebelah sini Oke Udah lah Gini aja Yang penting ada jalannya Oke Jadi Lihat tuh Kayak begini teman Oke Nah ini Eh Kamu gimana nih Kacanya udah belum Waduh Z Siap Di bawah si Bipin tuh Iya ini Oke mana Bipin Oke Bipin Siap deh Oke Kita akan Kasihin aja ya Kaca-kaca Ini banyak banget sih Bipin Yailah Kacanya cuma Betul 8 doang Diambil Dikasihnya 2 stack lagi Sama dia Oh Sebelah sini deh Kita kasih aja Oke Mungkin sebelah situ Ini gelap banget Oh iya Dan kita kasih Torch-torch dulu deh Biar Tarang Oke Jadi sebelah sini nanti Untuk kuda-kudanya Kita kasih satu aja Sebelah situ Satu sebelah situ Oke Sebelah sini Boleh deh Sebelah sini Boleh Boleh Oke Situ Dalamnya Situ Pojok Pojok Oke Dalam sebelah sini Kita kasih juga Biar terang Dan oke Mungkin ini kita buka aja Kali ya Iya Kita akan buka aja Sebelah sini Biar Kelihatan dari luar Biar terang juga nih Nah Oh iya Sebelah sini Kita buka juga aja deh ya Kita buka aja Full Oke Kita tutup Dan Yap Biar terang Wow Terang banget ya Oke Kita akan kasih tanda Parkir Rumah Makan Eh Rumah sakit Malah RM Rumah sakit Dokter Mumun Waduh Siap Mumun Oke Kita bikin pintunya Sebelah situ Dan Sebelah sini Oke Jadi kita akan bikin Kayak semacam Tempat antri aja ya Ini sih sebenernya Bukan rumah sakit Ini lebih kayak ke Praktek dokter aja gitu ya Karena Kalau rumah sakit Kayaknya kecil banget Tapi udah deh Gak apa-apa Waduh Siit Ini kok gede banget Bagus lagi Iya dong Bin Bagus dong Wah Kenapa nih becah? Loh-loh Kamu kenapa Bin? Aduh Abis Punyaku Kecil banget deh Gak bagus kayak gini Kayak punyanya si Mimin Ya ampun Bipin Punyaku juga bagus kok Ya walaupun Ini doang sih Kota Kasian Tapi bagus kok Kan itu kan sekolah anak SD Ah males ah Kamu sekarang pilih kasih Masa punya aku kecil? Aku pergi aja Bipin Jangan Bipin Jangan pergi Wah Perginya bawa Kapaku lagi Jangan gitu dong Nanti kita akan Perbaiki lagi deh Sekolah kamu Dulu kan itu Untuk percobaan Tapi bener ya Kalau enggak Kalau enggak apa? Kalau enggak aku gak makan Ih Yang gak makan aja sana Biar kelaperan Ih kok kamu gitu sih Sip Kamu gak peduli lagi Sama aku ya Ya salah-salah sendiri Yang mau gak makan Juga kamu sendiri Ya Yaudah 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 sini kapanya Oh serem banget Bak bak kapak Dadah kamu tunggu disitu bin Oke lah kita akan ambil Kursi Dan juga meja Dan lain-lain ya Karena Biar bagus rumah sakitnya Kita akan bikin Meja kursi Untuk rumah sakitnya Mumun Aku udah bikin lagi Ini deko bench Ternyata deko bench Namanya ya Oke Kita filter Terus kita cari Yang Office kah Kita coba lihat deh Oke Kita butuh ini Mungkin Tiga Terus kita butuh Meja juga Ini mungkin satu Mejanya Untuk di kantornya Nanti kan Oh atau yang Mungkin yang putih Ini deh Yap Yang putih Okidoki Aku udah bikin Beberapa Peralatan-peralatan Kayak meja kursi gitu Jadi kita akan Pasang-pasangin ya Oke Jadi Kita akan masuk dulu Kesini deh Yang pertama adalah Ini teman-teman Jadi Waduh kok gak bisa nih Oh bisa-bisa-bisa Oke jadi nanti Orang bakal masuk Dan mereka akan Duduk dulu disini Ya kan Untuk ngobrol Sama dokternya Dokternya bakal disini Kok gak bisa pak Aduh Gimana sih ini kursi Ya Masa dokternya Berdiri gini Oke yaudah deh Ternyata itu gak bisa Teman-teman Kita coba Pakai yang ini aja deh Oke yaudah Gitu aja Kita akan bikin Agak miring gitu Ya kan Oke Terus sebelah sini Kita akan Taruh Nah ini Ini nanti Untuk orang Buat kayak Daftar dulu gitu Kali ya Oke Di atasnya kita kasih Telepon Jadul Ya kan Teleponnya jadul Nah nanti Jadi orang daftarnya Disini Nah sebelah sini Adalah Untuk orang Nunggu Terus kita kasih Aquarium Ya kan Sebelah situ Hmm Oke lah mungkin Itu kita taruh sini aja Kursi-kursinya Oh mungkin sebelah sini Pot aja kali ya Oke jam mungkin Boleh deh disitu Oke Kita butuh Kayak Fast gitu Ini apaan sih Coba-coba Nah Oke kita butuh Kayak gini Nah ini nih Kita butuh Ini ini nih Peralatan dokter Oke kita butuh Ini Bawa-bawain aja deh ya Oke kita kembali Lagi kesana Nah Kita akan Taruh ini Di sebelah situ Terus kita kasih Ini aja deh Kita kasih global Sebelah situ Terus ini Kita kasih Bunga Ya kan Oke jadi Tinggal sebelah sini Kita akan taruh Kasurnya Kasurnya berarti Di tengah ya Jadi ini kayak Lebih ke Periksa doang Aja gitu Gak kayak rumah sakit ya Oke Gini Kita kasih Heart monitor Kayak gak cukup Nah Oke Mungkin Gini dulu aja deh ya Waduh Ini jangan kita kasih Pisau Sama Gunting gini ya Kita taruh Creeper aja deh Boneka Creeper Biar Kalau yang masuk Anak-anak Dia gak takut Tapi Lucu gitu loh Ya kan Seperti ini kita pindah Sebelah situ Oke Kita Kasih pisau Kalau yang masuk Anak-anak Langsung takut Dia kabur Oke teman-teman Jadi kayaknya Begini ya Coba kalian lihat Tuh Jadinya begini teman-teman Gimana menurut kalian Ini dalamnya Nanti yang diperiksa Sebelah sini Sini untuk Dokternya Ya kan Nah sebelah sini Nanti untuk Daftar Terus ya ini dia Ruangannya Gini Oke Tinggal kita kasih Meja sebelah sini Dan Apa Kayak gitu Sebelah sini ya Terus selesai Oke Momon Udah selesai Mom Bipin Ayo Ayo kita lihat Bareng-bareng Males deh Aku udah ngantung Ayo labing Kita lihat dulu Iya dong Ayo Kita masuk Jadi sebelah sini Adalah tempat Parkir umum Ya kan Jadi nanti parkirnya Disini Kalau bawa kuda Atau bawa Domba Keledai Aduh pokoknya Apapun ya Parkirnya disini Coy Nah terus Masuk sini Rumah sakit Dokter Momon Nah terus Nanti kalau masuk Sebelah sini Ini tinggal kita Taruh Meja doang Momon Malas masuk deh Aku di luar aja Zit Sumuh soalnya Pengen dingin-dingin Yailah Yaudahlah Bintes Kamu aja deh Wah Keren banget Ini Zit Terima kasih ya Iya Momon Sama-sama Terus nanti Tempat prakteknya Sebelah sini Momon Nah kamu duduk disini Jadi kamu bisa Enggak duduk disitu Hah Zit Ya kenapa Momon Ini kursinya ke tinggi Ya Aku gak bisa naik Kalau gini caranya Ya ampun Momon Iya nih si Momon Gak bisa naik Kasihan banget Yaudah lah Nanti aku angkat aja Kalau gitu Kita pokoknya Ini Momon Rumah sakitnya udah jadi ya Semoga aja kamu seneng deh Wah aku seneng banget Zit Ini ya hari-hari terindah Dalam hidup kau Wadaw Yaudah Moon Semoga kamu bisa Memanfaatkan dengan baik Ya jangan sampai Itu nanti Warganya pada kabur lagi Yaudah deh Oke teman semua Jadi itu dulu aja Kayaknya untuk episode kali ini Kita udah bikinin Si Momon rumah sakit Ya kan Bikinin Momon rumah sakit jiwa Rumah sakit jiwa Apa sih Bin Si Pipin nih Jangan gitu dong Bin Tenang aja Ntar sekolah kamu Aku bikinnya lebih bagus deh Beneran ya Zit Aku tungguin lo Iya Pipin Yaudah lah Oke teman jadi Itu dulu aja Untuk episode kali ini ya Kita udah bikinin Si Momon rumah sakit Kita untuk episode selanjutnya Liat aja deh Nanti Si Momon Apakah dia bisa Ngobatin orang Apa enggak Oke teman-teman Jadi masih belum Nonton video kali ini Jangan lupa untuk di klik like Dan juga subscribe Jika kalian mau nonton Minecraft comes live Lainnya lagi ya Oke itu dulu aja Sini jumpa lagi kita Di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax